Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku shawri Oke kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat warna otomatis pada data di samping ini yang nantinya akan kita buat warna ini secara otomatis langsung semua sel disini biasanya kan kita warnanya secara manual kita blog disini kita arahkan ke ini ya semua dengan warna bahwa misalkan kalau kita pilih satu disini berarti warnanya satu itu dosis satu itu adalah lebih seperti ini kita pilih warnanya nah seperti ini ini kalau memang datanya sedikit tuh mungkin masih enak kita untuk mengisinya namun jika datanya banyak tentunya kita akan kesulitan atau terlalu lama ya waktunya jadi kita akan membuat warna secara otomatis pada data di samping ini Oke Bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman kita kembalikan dulu warnanya kita nufil dulu disini pilihan warnanya ketika satu itu biru biru dua itu hijau dan belum vaksin nanti berwarna kuning Oke caranya misalkan kita mau warna itu mulai dari nomor sini ya mulai nomor sampai keterangan kita blok dulu semuanya kemudian ke formatting pilih conditional formatting pilih yang new ruler new rule kemudian pilih yang bawah sendiri use a formula to to determine with cell to format nah pada formula only cell with ini kita arahkan ke yang doxis vaksin tahu D5 ini nanti kita membuat tiga tiga format ya karena disini pola malanya ada tiga jadi kita berarti empat tiga format disini akan otomatis muncul dollar atau menjadi absolute kita hapus dulu pengharian terakhir atau titik setelah sebelumnya lima itu harus berlima kita hapus dulu menjadi dollar jika D5 disini sama dengan satu jadi bacanya jika D5 sama dengan satu tadi satu itu kita rubah ke biternya menjadi jauh top hiru sini ya kemudian fontnya kita rubah jadi pol yang sudah kita isi dasisnya nanti jadi akan membahas jadi pol kemudian klik oke kemudian oke lagi seperti ini kemudian kita tambah formula kedua atau rumus kedua keingin dolar pilih yang list formula lagi yang bawah formatnya sama kita kita arahkan ke D5 kita hapus dulu dolar di depannya 5 sama dengan dua tadi dua itu warnanya menjadi hijau kita rubah menjadi hijau fontnya kita rubah ke bold dan oke oke nah kemudian format yang ketiga adalah kita kita warnanya kita rubah jika disini belum vaksin ya kita arahkan lagi ke D5 kita hapus dulu kemudian disini sama dengan ketika kita akan menulis huruf atau kata awali dulu dengan petik kemudian ketikan belum vaksin dengan petik lagi petik 2 ya di atas ke format peternya kita ganti menjadi kuning fontnya tadi kita kasih bold kemudian oke dan oke lagi maka dia akan berubah menjadi kuning kita pilih satu biru biru hijau dan kita pilih dua lagi hijau kita pilih belum vaksin lebih kuning tapi di satu kemudian kita pilih belum vaksin disini maka berubah akan menjadi kuning ya kalau kita pilih yang belum vaksin oke terus kita misalkan keterangan sini pada keterangan sini kita ingin mengisi misalkan ketika belum vaksin tuh alasannya apa dengan sakit atau apapun itu ketika kita sudah menuliskan atau kita belum menuliskan ya ketika kita belum menuliskan keterangannya yang belum vaksin ini maka disini akan berwarna merah seperti itu ya kita kasih secara otomatis berwarna merah tapi jika sudah dituliskan maka dia akan mengikuti sudah warna kuning seperti ini caranya kita blog dulu kemudian ke formatting conditional formatting kemudian ke new ruler nah disini sama kita pilih yang bawah use formula di determine ini kemudian format only cell nya kita tulis sama dengan kemudian and int ini karena kita akan menggabungkan dua kondisi jadi kita pakaian buka kurung kita tulis kita arahkan ke dosis vaksin disini atau D5 sama seperti tadi kita hapus yang dollar keduanya sama dengan kita kasih petik belum vaksin petik lagi jadi jika D5 belum vaksin kemudian pemisahnya titik koma untuk kondisi yang kedua kita arahkan ke sampingnya sel sampingnya disini yaitu I5 sama kita hapus dulu di absolute yang sebelum 5 kemudian ketik kemudian ketik sama dengan kemudian petik 2 jika belum diisi seperti ini di jika D5 belum vaksin dan D5 masih kosong maka dia akan berubah menjadi warna merah klik oke kemudian oke lagi oh maaf maaf ini kurang untuk kurungnya ya jadi setelah disini buka kurung atau kurung kemudian klik oke nah maka dia yang belum kita isi ketika belum vaksin kita belum mengisinya dia akan berubah merah setiap mengisi alasannya misalkan disini Budi ini belum vaksin alasannya adalah sakit nah maka dia akan berubah menjadi warna kuning sama begitu juga dengan funny sini ketika kita tulis alasannya misalkan alasannya eh sedang berpergian seperti ini maka dia akan berwarna kuning disini sama disini juga kita tinggal tulis saja di ketika kita sudah menulis alasannya dia akan berwarna kuning ketika kita belum mengisi alasannya dia akan berwarna merah mungkin cukup itu tutorial cara untuk memberi warna yang otomatis pada sel Excel semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like comment dan subscribe serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati